Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita fungsi dari mulut kita ini Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita Ada dua poin, garis besar, fungsi atau tujuan kegunaan dari mulut setiap orang yang percaya Yaitu yang pertama, disini dikatakan untuk orang yang bisu Mulut bagi orang yang bisu Ya, Manginang ya Perpanjangan Kalau dalam bahasa Indonesia, peribahasa dikatakan perpanjangan tangan Ya Kalau ini dikatakan penyambung lidah Ya, penyambung lidah bagi orang yang bisu Nah, Manginang, artinya disini fungsi mulut kita salah satunya adalah untuk membantu orang yang bisu Agar mereka bisa mengutarakan maksud dan tujuannya Manginang, ini hal yang luar biasa Gereja kita saat ini sedang gencar untuk melakukan, melaksanakan kegiatan pelayanan bagi orang yang di Fabel Manginang ya Yang punya keterbatasan Ya, ada itu satu angkatan kami, seorang pendeta yang cukup unik Ya, satu-satunya mungkin di gereja HKBP yang bisa berbahasa syarat Dia mampu berbahasa syarat untuk menerjemahkan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang bisu Nah, ini luar biasa, bapak-bapak saudara-saudara Jadi, mari kita gunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik Ya, apalagi membantu orang-orang yang susah, yang berkesusahan, yang punya keterbatasan Jangan malah kita ejekkan begitu, Manginang ya Janganlah, jangan ada lagi bully ya terhadap orang-orang yang mempunyai keterbatasan Tetapi firman Tuhan hari ini, sebagaimana dikatakan oleh Amsal, penulis kita Amsal Kita gunakan mulut kita untuk membantu orang-orang yang bisu, bapak-bapak saudara-saudara Yang kedua, Manginang, untuk hak semua orang yang merana Itu kalau dalam bahasa Indonesia Tapi kalau dalam bahasa Patak, disini dikatakan, Manginang Manginang, umokko uhum disaluhut anak natading dilapin Artinya, hukum keadilan bagi anak-anak yatim Atau anak-anak yatim piadu, bapak-bapak saudara-saudara Jadi, tekanan firman hari ini, kami ambil garis besar Para sinirohaun, ya Para sinirohaun, artinya Melakukan gerakan belas kasihan atau bantuan Kepada orang-orang yang membutuhkan tentunya Amanginang tading dilapin Artinya, tidak ada yang mengurus yatim piadu Pantiasuhan, kita memiliki pantiasuhan Elim, ya Kalau hagabib, ya Manginang, mulut kita Kita gunakan untuk membantu hak-hak Dari orang-orang yang merana Atau orang-orang yang membutuhkan keadilan Orang-orang yang sedang berkesusahan Orang-orang yang sedang dihimpit masalah Terutama, hak-hak anak-anak yatim piadu, bapak saudara-saudara Mari, jangan tutup mulutmu Janganlah kita menutup mulut Terhadap hak Yang harus memang dimiliki oleh orang-orang yang Yang merana, orang-orang yatim piadu Atau tadi yang pertama, orang-orang bisu Jadi, satu hari ini, bapak saudara-saudara Dimanapun kita berada, mari kita menerjemahkan firman Tuhan ini Untuk melakukan parasini rohaun Tahun parasini rohaun artinya Tahun kebajikan, kebaikan Mulut kita melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan Dengan menjadi penyambung lidah bagi orang-orang yang difabel Dan membantu, membela hak orang-orang yang sedang berkesusahan Manginang, selamat merenungkan firman Tuhan Mertua doakan atumangi hon hata di depan Amin Selamat menikmati Terima kasih.